selamat menikmati mereset hp nya contoh ini ya oke kita harus melockout akun Mi nya terlebih dahulu agar bisa mereset atau menginstall ulang jika kalian lakukan dengan cara reset maka otomatis handphone kalian akan terkunci akun Mi Cloud dan tidak bisa digunakan jika tidak melockout atau membypass nya oke yang pertama pastikan handphone yang akan dilockout akun Mi nya itu terkoneksi dengan internet baik data maupun wifi oke selanjutnya kita masuk ke pengaturan dan kita buka akun Mi disini biasanya kita proses dari keamanan akun kemudian telepon kita pilih nomor telepon dan kita pilih ganti telepon namun tidak bisa ya astaga bising banget ini oke lanjut disini karena tidak bisa maka kita pilih tambah telepon baru kemudian kita pilih bantuan disini kita pilih setel ulang info pemulihan kemudian untuk disini kita ganti ke sebentar oke kita ganti ke id akun Mi kemudian masukkan id akun Mi yang sudah dicatat oke kemudian pilih berikutnya centang saya bukan robot kemudian masukkan ini ya verifikasi bukan robotnya oke kemudian disini kita pilih mulai oke masukkan nomor handphone baru kemudian pilih kirim kode verifikasi kemudian centang saya bukan robot lagi dan isi kotak sesuai arahan yang di atas ya oke jika salah dia akan mengirim ulang salah baik astaga oke kemudian dia akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor baru itu kodenya ya 645476 oke kemudian kita kirim disini silahkan masukkan tipe handphone kalian yang ingin di lockout akun Mi nya disini karena handphonenya Redmi 5 plus kita cari Redmi 5 plus ya Redmi 5 plus namun sesuaikan dengan handphone Xiaomi yang akan kalian lockout akun Mi nya oke kemudian masukkan email email yang pertama ya email 1 nya secara ceknya itu bintang pagar 06 pagar untuk cek email bintang pagar 06 pagar oke ini ya email nya yang ini email 1 kalau ini ini email 1 ini email 2 oke kemudian kita isi kita pilih perangkat seluler oke lokasi yang sering negara tentu saja Indonesia tahun kita isi tahun sekarang saja 2022 yang sudah digunakan yaitu Xiaomi Cloud oke ini karena kita lupa kita lupa kita lupa oke kemudian kita kirim oke setel ulang info pemulihan permintaan terkirim kami akan kirim ke Anda perkembangan terbaru permohon Anda selama 3 hari kerja kemudian kita pilih oke 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 setelah beberapa jam ada SMS masuk tadi saya tinggal ya handphonenya tinggal pergi oke ada SMS masuk seperti ini ada link untuk menyetel ulang sandi kita klik linknya ya pastikan pengirimnya itu Xiaomi kita klik linknya oke kemudian kita pilih telusuri kita buka dengan Chrome oke disini ada keterangan situs tidak bisa dijangkau muat ulang kita kembali kita coba via browser saja oke apa sudah expired ya itu 12.16 dan ternyata bukan kode linknya yang expired tapi mungkin itu hanya link untuk konspirmasi karena saat saya akan tambahkan kembali nomor HP baru disitu ada keterangan sudah tertaut nomor handphonenya dan saat saya kembalikan dan saya cek di info akun Mi nomor handphonenya itu ya sudah nomor handphone yang baru yang 5828 yang artinya nomor handphone pemulihannya sudah berhasil kita ganti oke disini kita coba kembali dan kita coba untuk keluar untuk lockout kita pilih keluar sebentar itu ya nomor handphonenya sudah nomor handphone yang baru 5828 oke disini saya pilih keluar kemudian kita pilih hapus saja karena ini hanya untuk mengetes apakah kita bisa lockout atau tidak selanjutnya kalau mau login untuk membackup data bisa kita tes login lagi dan disini kita buka dengan google chrome dan disini kita masukkan handphone nomor handphone baru ya yang sudah kita ganti kita masukkan ke akun mi ini oke kita masukkan nomor handphone nya oke setelah itu kita pilih berikutnya centang saya bukan robot dan ikuti perintah sesuai yang keterangan di atas lampu lalu lalu intas atau apa isi kotak yang sesuai oke kita pilih berikutnya dan disini kita ada keterangan seperti ini disini perintahnya itu kirim angka 8 ke nomor handphone yang ada di bawah itu ya yang 6361 jika perintahnya belum kita lakukan dan kita klik selesai maka hasilnya akan seperti ini kita tunggu oke ada keterangan seperti itu ya tidak dapat di verifikasi oke selanjutnya kita ikuti perintahnya kirim 8 ke nomor yang di bawah itu 6572 kita salin oke kita kirim 8 ke nomor yang tertera disitu ya kepada ya oke kemudian kita klik tombol home kita buka pesan kita tempelkan nomor handphone sesuai perintah tadi ya dan disini kita ketikkan angka 8 kemudian kita kirim menggunakan nomor handphone baru yang kita ganti ke akun mi tadi oke sepertinya ini juga tanpa biaya sms ya oke sudah ada keterangan terkirim kita kembali ke halaman untuk mengganti kata sandi akun mi nya kemudian jika sudah kita pilih selesai dan disini setelah kita ikuti perintahnya kita pilih selesai masuk ke kolom setel ulang sandi silahkan masukkan kata sandi yang baru untuk akun mi nya oke setelah selesai kalian pilih kirim dan ada keterangan sandi berhasil diganti oke kita sudah berhasil ya untuk mengganti sandi nya pastikan kalian ingat kata sandi yang baru atau untuk jaga-jaga bisa kalian catat saja oke disini kita pilih kembali lanjutkan oke tetap seperti ini kita pilih tombol home saja ya kita keluarkan dan kita kembali masuk ke pengaturan kita buka kembali akun mi dan disini kita coba keluar menggunakan kata sandi yang baru kita ganti tadi kita masukkan kata sandi nya disini apakah kita berhasil melokot akun mi dari handphone ini oke disini kita masukkan kata sandi yang baru ya setelah kita masukkan kita pilih oke memeriksa sandi dan alhamdulillah kita berhasil melokot atau mengeluarkan akun mi dari handphone ini yang sebelumnya lupa kata sandi nya oke disini sudah berhasil ya untuk handphone nya ini redmi 5 plus dan berlaku untuk handphone xiaomi lain semoga bermanfaat jika berhasil jangan lupa subscribe channel ini terima kasih assalamualaikum salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati